Suasananya Fika teman-teman, saya nggak paham ini ada Jalanya jalan-jalan kita nggak bisa kencang teman-teman Tapi nggak tahulah Makin kita disuruhkan apa kabar Jep Tepat jam 12.57 jam 1 dini hari Habis ngantar jenazah Lagi-lagi jenazah kecelakaan Dengan penuh tangisan misteris tadi Sementara saya pasangkan di order ini Berhenti dulu Sudah kita pasang di order dulu ya teman-teman Jadi baru saja teman-teman kita keluar dari rumah duka Lagi di Kabupaten Pucinukoro ini Di selatan Pucinukoro Dan dengan jenazah kecelakaan Kita tidak mendapatkan izin untuk mendapatkan gambarnya Videonya Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran buat kita ya Untuk lebih berhati-hati ya Dalam berkendara di jalan ya teman-teman Karena rupanya jalan raya ini sekarang jadi seperti tempat yang mengerikan teman-teman Jadi banyak nyawa melayang di jalan raya Hanya karena kita kurang fokus Kita kurang memperhatikan jalan Juga tidak mengetahui kondisi fisik tubuh kita sendiri teman-teman Jadi Kalau memang sekiranya lah teman-teman Atau memang pikiran sudah mulai nggak fokus Mungkin kita harus berhenti Dan teristirahat teman-teman Jangan melanjutkan perjalanan lagi Ini saya masih terkejar Ini belakangnya saya lihatin belakangnya Baunya wangi teman-teman Kita tahu Baunya wangi ya Jadi tadi memang dibungkus Sudah dikain kapan Sudah dikasih minyak wangi Sama teman-teman Kalau kita matiin jenazahnya Jadi kalau jenazah kecelakaan itu memang Nggak mana ini sebentar Karena jalannya banyak Banyak tikungan Jadi harus fokus teman-teman Jadi memang jenazah kecelakaan itu Dia harus disucikan ya Di rumah sakit ya Kebanyakan karena memang Dengan kondisi tertentu ya Jadi kalau di masyarakat itu kan Nggak tega Kadang kalau memandikan jenazah kecelakaan Jadi kita yang memandikan Keluarga terima bersih Tinggal disolati Lalu dimakamkan teman-teman Ini saya kok merinding ya Ini memang Apa ya Kadang-kadang suara Suaranya itu Mesti kebawa Suaranya Mesti kebawa Kita melalui jalur Jalurnya juga Mungkin teman-teman belum tahu ya Yang kanan-kiri itu apa itu Nah Yang kayak ini kanan-kiri Ini namanya tembako teman-teman Nah ini tembako Jadi ini Pucun Goro yang terkenal dengan tembako-nya Nah kiri itu tembako untuk dijemur ya Oh ini jalurnya lumayan Saya nggak tahu persisnya dimana Katanya sih seputaran Jalan jatuhnya Ternyata punya kecelakaan itu Di sekitaran sini Lagi-lagi karena kondisi fisik Jadi habis luar kota Dia habis kerja di luar kota pulang Itu agak ngebut Ternyata nggak fokus teman-teman Ini kok blur ya bacanya Bapak di sini ya Jadi Aduk bandeng teman-teman Jadi baru keluar satunya itu Sepedanya baru keluar gang Dihantam dengan kecepatan tinggi Sehingga mengakibatkan Kematian Dan jalurnya 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 jelek Jalurnya jelek Jalurnya jelek Jalurnya jelek Jalurnya jelek Gelap banget teman-teman ini Ada lampu ini Dan Nggak bisa kencang Jalurnya jelek ini Gue nggak tahu Suasananya beda Mungkin teman-teman ada yang Merasakan saat nonton video ini nantinya Nggak tahu Nggak tahu Kita lihat Fokus depan dulu Udah Fokus depan dulu Kok ada yang Kayak ada yang berdiri ya Orang ya itu berdiri Jadi ya Kayak ada yang berdiri ya Ini lumayan panjang jalan jelek ini Kita nggak bisa kencang Harus teman ya Masa ada orang tengah sawah di Malam ini Tidak sawah Ya ini belakang saya Putaran kanan kiri Saya sendiri lagi Dan nggak tahu Ada suara-suara apa Suara nggak paham Yang pasti Warindih Ini luar biasa Tuhan saya nggak tahu Nggak tahu Suasananya beda Suasananya beda Suasananya beda Tuhan-tuhan Saya nggak paham Ini udah maaf Jalan-tuhan 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 kita Nggak bisa kencang Tuhan-tuhan Tapi nggak tahu Makin kita disuruhkan Apu-tuhan Ya Alhamdulillah Ini ketemu jalan bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Tidak ada yang bagus Alhamdulillah Meskipun masih gelap Tapi depan itu kampung Nggak melihatkan lampu-lampu Yang depan itu kampung Maksudnya agak jauh Bisa masih penasaran ya Di samping-samping kiri itu Banyak pohon pisang Jadi inilah Driver ambulannya Seperti uji nyali juga Buat Seperti konten kreator lainnya Kalau konten kreator kan Di tempat-tempat Yang horor ini kita Jalan kita nggak tahu Yang horornya di mana Tempat Suasananya juga Merinding banget Benar-benar sendirian Lalu bawa ambulan jenazah Habis bawa jenazah Jenazahnya ketelakaan lagi Teman-teman Jadi bisa dibayangkan Untuk teman-teman Lokus lokasinya Kadang-kadang Sekutan dan lain sebagainya Ya Alhamdulillah Depan itu Kampung Kita ketemu kampung Teman-teman Alhamdulillah Ya nggak tahu kenapa Kok suasanya merinding gitu ya Auranya beda teman-teman Jadi Kalian bisa rasakan Auranya Tapi ada motor Depan itu Ya ada sepeda Yang arah kesini ya Dan itu depan itu Kampung Ya Allah Alhamdulillah Lega banget Kalau ketemu kampung gitu Jadi ada yang Mungkin orang yang Ngambil tembako Teman-teman Seperti ada orang gitu Di samping kanan tadi Campung kanan tadi Suaranya Tengok Tengok Suaranya Di mana sini Ya oke teman Kita sudah ketemu kampung Bismillah Alhamdulillah Ya beneran Kita sudah ketemu kampung Alhamdulillah Biar karena Berlalu tetap berlalu Tadi suara Suara apa Nggak tahu Dan lagi-lagi ketemu Tembakau ya Rajangan tembakau Daun tembakau itu Dirajang Dijemur Ini bahan Bagu untuk Rokok Teman-teman Kanan-kirinya Penuh Dengan Tembakau Dan nanti Ini ketemu jalan raya Jalan lintas Kakupaten itu Kayak di depan itu Tapi lagi-lagi Memang Kondisi Lewat Gang-gangen Tapi senang Daripada tadi Di semak-semak Kayak tadi Lewat kampung Sini meskipun Nggak ada orang Tutup semua Karena memang Ini hari Jam 1 Lebih sekarang ini Nggak ada orang Pun di luar Tapi seleng Kita ketemu kampung Kayak gini Tapi kadang-kadang Biasanya ada Orang yang Misalnya ngepein tembakau Atau gimana Nggak ada orang Sama sekali Sudah ketampakan Teman-teman Sudah dari Falki siang Yang mereka Tektor Sudah dikirin Dibiarin 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 Sampai besok Kena sinar matahari Sudah lewatkan Sudah lewatkan Kena lagi Oh Depan itu Cera deraya besar Teman Sudah dari Disini Kita lewat Dibiarin 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 Jadi saya penasaran Jadi masih terning yang suara-suara Atau nanti Pas kita ngambil video ini Ketangkep suaranya Nanti kayak ada suara-suara Dan Kita bisa fly back Bisa putar ulang nanti Video ini Karena Ada sesuatu Jadi Saya bayangkan orangnya Tapi apa yang terang malam ke Dan akhirnya Ketemu jalan raya Ini jalan raya besar Jalan lintas kan Dia sepi Oh Tapi Alhamdulillah Meskipun masih Ini sepi Tapi ini jalan utama Ke Kekwatan teman-teman Kita sudah ketemu Jalan kayak gini Alhamdulillah Senang rasanya Oke teman Saya kira Cukup disini Perjalanan Menemani Kalian semuanya Jadi Tetap dukung Channel ini Teman-teman Yang baru Ketemu channel ini Tetap dukung Bantu share Dan subscribe Jadi nanti Kita gak tahu Ada cerita Dan pengalaman Seperti apa Selanjutnya ya Saat pengantaran Penasah Sekali lagi Mohon bantuannya Teman-teman Untuk di Subscribe Yang belum subscribe Lalu dibantu share Teman-teman Oke teman Terima kasih Yang telah Setia Selalu setia Menonton video Saya Jadi yang Mereka melihat semuanya Kalian lihat semuanya Saya terima kasih Banget Dan semoga Semuanya diberikan Kesihatan Keselamatan 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 Pelindungan Dimanapun Berada Teman-teman Tetap Jaga Terima kasih Oke teman Terima kasih Semuanya Salam sehat Dimanapun Berada Sekali lagi Jumpa Sampai jumpa Di video selanjutnya Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih